Rumah mewah Bu Eni sempat kotor lagi, Tiko tulis pesan ini dipagar. Jakarta, rumah mewah yang ditinggali Bu Eni bersama putranya, Tiko, sempat kotor lagi setelah disambangi warga yang membuat konten. Kini setelah dibersihkan ulang, Tiko pun memberikan pesan kepada warga. Pantauan Detikkom pada Senin, tanggal 9 Januari 2023, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Rumah yang berlokasi di komplek PLN Klender, Cakung, Jakarta Timur tersebut tampak sepi. Tak ada warga yang tampak berkerumun di depan rumah tersebut. Tampak ada sebuah tulisan di depan gerbang. Tulisan tersebut berisi keinginan Tiko untuk kembali beraktivitas normal di rumah tersebut. Pengumuman, It Bapak Ibu. Berhubung rumah Bu Eni sudah bersih, rapi. Mas Tiko fokus kembali menemani Mama. Begitu juga para konten kreator akan kembali pada aktivitas masing-masing. Terima kasih atas semua bantuan dari semua pihak. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tiko, bunyi tulisan tersebut. Selain tulisan, ada juga pompa air yang mulai dipasang. Pompa tersebut dipasang di area depan rumah Bu Eni. Meski demikian, saat ini rumah tersebut masih dikunci. Saat ini, pihak RT membatasi warga masuk pasca rumah tersebut sempat kotor setelah dibersihkan. Salah satu warga bernama Winarto, 42, tak kecewa meski rumah tersebut saat ini dilakukan pembatasan. Ia menganggap warga masih bisa foto dari luar. Kecewa sih enggak, mungkin orang yang biasa lihat di medsos bisa sekedar foto dari luar, kata dia saat ditemui Detikkom. Rumah mewah terbengkalai milik Bu Eni sempat kotor lagi setelah dibersihkan setelah disambangi warga yang membuat konten. Ketua RT setempat pun melarang warga masuk tanpa seizin anak Bu Eni. Tiko, iya bener. Karena pembersihan pertama gagal, banyak orang masuk. Kotor lagi, kata ketua RT 06 RW 02. Kelurahan Jati Negara, Noves. Saat dihubungi Detikkom pada minggu, 8 persatu, Noves menyebutkan pelarangan itu berlaku sejak kemarin. Nantinya, hanya warga yang mendapatkan izin langsung dari putra Bu Eni, Tiko, yang boleh masuk dengan melepas alas kaki. Mulai kemarin, setelah dibersihkan yang kedua kali, jelasnya, proteksinya, kita tidak memberi akses masuk ke dalam tanpa seizin Tiko. Dan jika diizinkan masuk, harus lepas alas kaki. Demi kebersihan, tambah dia. Demikianlah konten ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.